Kami LIB bersama dengan klub melakukan rapat koordinasi bersama dengan beberapa kementerian terkait di mana undangan ini datangnya dari Pak Menpora. Kemudian kami sudah juga melakukan beberapa tahapan yang menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin dari kepolisian. Salah satunya adalah kami sudah melakukan beberapa implementasi role play, kemudian juga implementasi tentang peraturan polisi, kemudian implementasi peraturan kementerian kesehatan, begitu pun juga dengan PUPR. Dan berdasarkan implementasi tadi, baru kali ini kami melakukan role play dan melakukan uji tes dari implementasi-implementasi tadi. Kemudian teman-teman klub sudah memahami dan juga sudah bersepakat bahwa kita sama-sama akan terus membawa klub kita ini untuk mendukung dan men-support sepak bola Indonesia agar tim nasional kita bisa berjaya. Kemudian tim nasional kita sedang baik dalam prestasi, sehingga teman-teman klub terus akan men-support agar benar-benar bisa terlaksana kompetisi kick-off Liga 1 dan Liga 2. Kemudian satu tahapan lagi dari hasil RAKOR hari ini bahwa besok siang kami diundang bersama dengan beberapa pantol untuk melakukan finalisasi agar segala sesuatunya itu clear dan tidak lagi mengalami hambatan di dalam proses-proses selanjutnya. 10 tahun 2022 tentang penyelenggaran kompetisi olahraga yang di dalamnya juga mengatur tentang kompetisi sepak bola sudah masuk dalam lembaran negara nomor 1.121 tahun 2022. Perpol ini adalah pendoman bagi kami dari Polri untuk pelaksanaan tugas pengamanan kompetisi sepak bola. Untuk itu, saya ingin menggarisbawahi dengan telah berlakunya Perpol ini, kami semua mengacu penyelenggaran kompetisi sepak bola sebagaimana diatur dalam Perpol tersebut. Berkait dengan penyelenggaraan Liga ataupun kompetisi sepak bola yang akan dilaksanakan di masa yang datang, tentu kita semua sudah harus mengacu pada Perpol tersebut. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa pihak PSSI sudah bersurat kepada kami untuk permintaan izin. Ini tentu harus segera kami proses dan kami memahami bahwa Polri ingin mendukung sepenuhnya persepak bolaan Indonesia. Terutama timnas yang tangguh sebagaimana tadi diharapkan oleh Bapak Menpora, kita ingin men-support tentang hal itu. Sehingga kemudian untuk terselenggaranya Liga yang akan datang, kita harus memenuhi berapa ketentuan yang diatur dalam Perpol 10 tahun 2022. Yang antara lain adalah sebaik dengan penilaian risiko. Dan ini tentu akan kita laksanakan bersama-sama dengan Kementerian BPR, Kementerian Kesehatan, Penyelenggara, Liga, dan PSSI untuk kemudian bersama-sama melakukan verifikasi dan kemudian merumuskan dan memutuskan stadion-stadion mana yang layak untuk menyelenggarakan Liga dan sebagainya. Ini yang kami akan lakukan dalam rapor yang akan kami laksanakan besok siang dan kami harapkan semua pihak bisa hadir dan kemudian kita bisa kemudian mengambil langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan Liga yang akan datang bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.